Assalamualaikum bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak semoga senantiasa sehat ya Nah pembelajaran tematik kali ini kita masih belajar di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan Sub tema 3 menyayangi tumbuhan Sebelum belajar mari kita baca basmala bersama ya Ada pun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian menyebutkan contoh pertanyaan untuk wawancara Yang kedua menyebutkan hak dan kewajiban di dalam keluarga Yang ketiga menyebutkan peran atau tugas setiap anggota keluarga Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah Nama penjual tanaman tersebut adalah pak didi Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan Di pembelajaran tematik sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu wawancara Bagaimana membuat pertanyaan untuk wawancara ya Nah bu guru ingatkan kembali ketika kita membuat pertanyaan Jangan lupa untuk memperhatikan tentang cara membuat pertanyaan yang baik dan benar ya Nah sekarang mari kita membantu Siti dan teman-temannya membuat daftar pertanyaan sebelum mereka melakukan wawancara dengan pak didi ya Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya ya Bu guru sudah menyiapkan contoh beberapa pertanyaan yang dilakukan Siti sebelum melakukan wawancara Nah untuk pertanyaan yang pertama adalah Sejak kapan bapak perjualan tanaman? Kemudian yang kedua apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Yang ketiga mengapa tanaman harus dirawat? Yang keempat berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Lima mengapa tanaman harus dipupuk? Enam tanaman apa saja yang ada di sini? Tujuh bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Pertanyaan dari nomor satu sampai nomor tujuh adalah merupakan contoh sebelum kita mewawancarai orang ya Coba di rumah kalian membuat contoh pertanyaan sebelum melakukan wawancara ya Selanjutnya kita akan belajar tentang perawatan tanaman mangga Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan Pembubunan Pemupukan Pemangkasan Dan pengendalian hama Penyiangan dilakukan dengan cara mencaput rumput atau tumbuhan dia di sekitar pohon mangga Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu Nah untuk pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa oleh air Sedangkan pemupukan dilakukan agar tanaman tumbuh dengan subur Pemangkasan dilakukan agar produksi buah mangga jauh lebih baik Sedangkan perawatan yang terakhir tentang pengendalian hama dan penyakit Dilakukan dengan menyemprotan pesticida dan insektisida pada tanaman Penyemprotan pesticida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang Hama yang sering menyerang antara lain Kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau Anak-anak di rumah siapa yang suka bercocok tanam? Tanaman apa saja yang ada di rumah kalian? Kalau di rumah kalian memiliki tanaman Kalian juga bisa membuat wawancara Kepada orang tua bagaimana cara merawat tanaman ya Anak-anak tidak hanya tanaman yang memiliki hak untuk dirawat Manusia juga memiliki kewajiban untuk merawat tanaman Tidak hanya manusia dan tanaman Antara sama manusia juga memiliki hak dan kewajiban Di dalam keluarga pun Setiap anggota keluarga juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing Kalian pasti sudah sering mendengar hak dan kewajiban bukan? Lalu apa sih yang dimaksud dengan kewajiban dan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima sejak kita dilahirkan di dunia Hak itu meliputi kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan, dan segala hal dalam berbuat sesuatu Nah berikut ini adalah contoh kewajiban di rumah dan contoh hak di rumah Di rumah kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua Dan kita juga memiliki hak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua Kita memiliki kewajiban menjaga kebersihan rumah Dan hak kita di rumah adalah mendapat rumah yang bersih dan nyaman Contoh kewajiban berikutnya adalah merawat pakaian yang kita miliki Dan kita pun memiliki hak untuk mendapat pakaian yang layak atau pantas untuk kita kenakan atau kita pakai Nah hak dan kewajiban masing-masing individu berbeda-beda Hal ini tergantung dari perannya di dalam keluarga Kira-kira di dalam keluarga ada peran apa saja ya Yang pertama ayah Ayah berperan sebagai kepala keluarga Lalu ibu Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga Kemudian anak berperan sebagai anggota keluarga Kewajiban dan tugas masing-masing anggota keluarga Atau pun berbeda-beda Karena perannya juga berbeda-beda Ayo kita simak Apa saja kewajiban dan tugas masing-masing anggota keluarga Yang pertama adalah A Peran sebagai kepala keluarga Dalam hal ini adalah ayah Kewajiban ayah adalah mencari nafkah dan melindungi seluruh anggota keluarga Lalu tugas ayah apa ya Tugas ayah bekerja Mendidik anggota keluarga Membantu anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan Seperti membantu ibu membersihkan rumah Membantu anak-anaknya ketika membutuhkan bantuan Dan sebagainya Yang kedua adalah pendamping kepala keluarga Peran pendamping kepala keluarga ini dipegang oleh ibu Ibu memiliki kewajiban membantu ayah Untuk mengurus semua keperluan keluarga Dan tugas-tugas ibu juga cukup banyak Mengatur keadaan rumah agar tetap nyaman Mengatur uang belanja Menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga Yang terakhir Peran terakhir adalah anggota keluarga Dalam hal ini adalah anak Anak memiliki kewajiban untuk belajar Dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga Atau membantu melakukan pekerjaan ibu Tugasnya belajar dengan tekun dan rajin Lalu membantu ayah dan ibu Misal menyapu lantai, mengepel Kalau sudah mainan, membereskan mainannya sendiri Membantu menyiram tanaman Membantu memasak dan sebagainya Wah banyak sekali ya tugasnya Tapi antara semua Peran ini memang saling membantu Kemudian Dan hak dari masing-masing anggota keluarga Jadi setiap anggota juga memiliki hak ya Yang pertama Kepala keluarga atau ayah Ayah memiliki hak untuk disayangi dan dihormati oleh anggota keluarga Lalu ayah dan sebagainya Peran yang kedua Peran yang kedua adalah pendamping adalah pendamping kepala keluarga atau ibu Lalu dicukupi juga Yang kedua semua kebutuhannya Kira-kira kalau menyiapkan makanan Kira-kira dan ibu Selanjutnya merapikan tempat tidur Kira-kira kalau merapikan tempat tidur kita itu tugasnya siapa? Betul Tugasnya ibu dan dibantu oleh anaknya Yang selanjutnya adalah membersihkan kamar Kira-kira kalau membersihkan kamar tugasnya siapa ya? Ya ibu dan dibantu juga oleh anaknya Lalu melindungi keluarga Kira-kira melindungi keluarga tugasnya siapa ya? Ayah betul sekali Yang kemudian yang kesembilan adalah mencari nafkah Kira-kira kalau mencari nafkah itu tugasnya siapa? Ayah betul Selanjutnya merawat keluarga Kira-kira tugasnya siapa ya? Ayah dan ibu Lalu merapikan mainan Siapa yang punya tugas merapikan mainan? Tentu saja anak Yang terakhir adalah menyiapkan tas untuk sekolah Kira-kira yang menyiapkan tas dan isi-isi tasnya untuk sekolah siapa ya? Anak Jadi inilah pembagian tugas antara Ayah, ibu dan anak Selanjutnya kalian boleh buka buku tema duanya halaman 146-147 Kita baca bersama ya Benny tinggal bersama ayah dan ibunya Setiap hari Benny melakukan tugas tugas yang menjadi kewajibannya Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore Benny senang melihara tanaman Ia menyukai mangga Karena ia menanam mangga di belakang rumahnya Benny mulai menanam dari biji Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar Tinggi pohon itu sekitar 3 meter Setiap hari ayah, ibu dan Benny bangun pagi Ibu akan menyiapkan makanan sarapan Untuk semua anggota keluarga Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja Sedangkan Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor Kadang-kadang ayah mengantar Benny pergi ke sekolah Ayah Benny rajin bekerja Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Setelah Benny dan ayahnya berangkat Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak Dilakukan ibu Benny setiap hari Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetika pakaian Nah itu tadi adalah kegiatan keluarga Benny sehari-hari Coba kira-kira kalian bisa mencari tahu apa tidak ya Tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya Yuk kita tuliskan bersama-sama ya Yang pertama adalah tugas ayah Benny Ayah Benny kira-kira tadi dari bacaan tadi tugasnya apa saja ya Ya bekerja lalu mengantar Benny ke sekolah Yang kedua Ibu Benny tugasnya apa ya Ya menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah Dari bacaan tadi yang terakhir tugasnya Benny Kira-kira apa tugasnya Benny berdasarkan bacaan Ya menyeram tanaman dan menyiapkan keperluan sekolah seperti buku dan alat tulis Bagaimana dengan pembagian tugas di keluarga kamu? Coba kamu ceritakan bersama ayah dan ibumu ya di rumah Sambil ngobrol-ngobrol sambil bercerita tentang pembagian tugas di rumah kamu Nah anak-anak Hak dan kewajiban harus didalankan secara seimbang Agar tercipa kerukunan di dalam keluarga Nah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Merupakan pengamalan sila kelima Pancasila Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya adalah padi dan kapas Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada hari ini Bu Guru harapkan kalian di rumah melaksanakan pembagian tugas Dengan baik dan adil bersama anggota keluarga yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Bu Guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh